Selamat pagi, saudara dan saudari, judul renungan kita hari ini, yaitu Perjalanan bersama Tuhan, ayat inti terdapat di bilangan 9, ayat 23 Berpandukan firman Tuhan, mereka berkemah, dan berpandukan firman Tuhan, juga lah mereka berangkat Mereka menunaikan kewajiban mereka terhadap Tuhan, berpandukan firman Tuhan dengan perantaraan Musa Janji berharga, bahwa Tuhan akan menyertai umatnya, semasa penggembaraan mereka Pada malam hari, tiang api mengingatkan mereka bahwa dia mengawasi mereka sebagai terang dan pelindung mereka Di siang hari, tiang awan memberitahu mereka akan kasihnya dalam menyediakan tempat teduh di tanah yang kering dan tandus Apabila awan itu bergerak, mereka bergerak Apabila awan itu berdiam, mereka juga berbuat begitu Menunjukkan penurutan dan iman mereka kepada penunjuknya Saya telah merenungkan teks ini banyak kali Karena kami telah berpindah banyak kali Ke pelbagai lokasi yang berbeza Dalam perjalanan bekerja bagi Tuhan Dari kota-kota di sebelah barat Dayak Kota Al-Kahama Dan Muscogee Di Al-Kahama Ke sebelah timur Amerika Syarikat Di New Jersey Delaware dan Virginia Di sebelah barat tengah Di Wisconsin Dan Minnesota Dan sekarang Ke Silver Spring Maryland Dengan banyak tahun lagi sebelum kami berserah Siapa tahu Apalagi Tempat-tempat lain yang Tuhan sediakan bagi kami Saya teringat memandu melalui Al-Kahama Matahari yang sedang terbenam Tergantung di atas horizon Seperti sebiji bola api yang besar Tidak pernah membayangkan bahwa Suatu hari nanti Kami akan bekerja di negeri itu Pernah sekali Ketika memandu dari Kolej Columbia Union Atau kota New York Saya memutuskan Bahwa Saya tidak mau tinggal Di New Jersey Namun begitu Kami menghabiskan Empat tahun yang terbaik di negeri itu Ketika menghadiri seminari teologi di Universiti Endrus Kami memandu ke Resign Di konsin Untuk melawat beberapa sahabat Dan tidak pernah membayangkan Yang suatu hari nanti Bertahun-tahun kemudian Kami akan tinggal dan bekerja di sana Selama tujuh tahun yang indah Semasa di Wikonsin Kami memandu ke Minneapolis Untuk menonton Pertandingan Yekes Twins Dan tidak pernah terlintas Dalam pemikiran kami bahwa Suatu hari nanti Kami akan tinggal di kuasa Dengan sama itu Semasa saya merenungkan Pengalaman ini Saya tidak dapat menahan Diri saya Daripada Tertanya-tanya Apakah yang Tuhan telah sediakan Untuk kami seterusnya Dan itulah yang paling kami takjub Mengetahui bahwa Tidak kira di mana kami berada Jika Tuhan membawa kami ke sana Itulah kampung halaman Dan dia akan menjaga kami Selagi kita Mengikuti dia Dan melakukan kehendaknya Bagi hidup kita Kita akan diberkati Dan bergembira Kami tidak sabar-sabar Untuk melihat Apakah yang Tuhan telah sediakan Bagi kami seterusnya Sekian sahaja Renungan kita Mari kita berdoa Bapak kami di dalam Keren syurga Kami berterima kasih Karena memimpin Dalam kehidupan kami Kami tidak sabar-sabar Untuk melihat Apakah yang Engkau Akan sediakan Untuk mesi depan kami Kira Tuhan Membangkati kami Dalam kehidupan kami Pada hari ini Melindungi kami Menjauhi kami Dari segala melaptakan Karena semua ini Kami minta Di dalam Nama Tuhan Syurus Selamat kami Amen Sampai jumpa